Oke, jadi ini adalah video lanjutan ya dari materi kesimbangan pasar yang pertama tadi. Jadi di bagian pertama kita sudah menghitung dan mencari grafiknya. Jadi tadi di video pertama terpotong ya untuk grafiknya. Jadi kita lanjutkan PE dan QE. Jadi PE-nya itu adalah 4, kemudian QE-nya itu adalah 6. Jadi ini adalah grafik dari kesimbangan pasarnya ya. Jadi secara umum grafik kesimbangan pasarnya itu akan terdiri dari 2 grafik ya. Yaitu grafik untuk fungsi permintaan dan juga grafik untuk fungsi penawaran gitu. Dan di mana titik perpotongan dari grafik itu maka itulah titik kesimbangan pasarnya. Jadi teman-teman coba perhatikan fungsi dari permintaannya ya. Kita sudah dapat tadi fungsi permintaannya itu adalah min P tambah 10. Jadi ini garisnya ya, min P tambah 10. Kemudian yang fungsi penawaran itu adalah 2P-2, itu garisnya ini. Kemudian titik kesimbangan pasar yang disepakati antara produsen dan konsumen itu adalah PE dan QE, 4 dan 6 gitu. Oke, secara teoritis titik PE dan QE ini adalah titik kesimbangan pasar yang disepakati oleh produsen dan konsumen ya. Jadi produsen dan konsumen itu sepakat mendapatkan kuantitas barang itu sejumlah 6 pada tingkat harga 4 gitu. Jadi kalau kita lihat soalnya, kalau kita lihat soal ini ya, maaf, kalau kita lihat soal ini, itu konsumen dan produsennya tidak bertemu ya, atau tidak mengalami kesepakatan ya. Di mana harga per unitnya itu berbeda, kemudian kuantitas yang diminta itu berbeda, kemudian kuantitas yang ditawarkan itu juga berbeda. Nah sekarang kesimbangan pasar itu berfungsi untuk mencari titik temu gitu ya, antara produsen dengan konsumen. Berapa sih harga yang disepakati dan berapa kuantitas yang disepakati pada tingkat harga itu gitu. Jadi itulah fungsi dari kesimbangan pasar. Jadi dengan menghitung kesimbangan pasar ini, kita tahu bahwa di dalam pasar yang disoal tadi, maka harga kesimbangannya itu adalah 4, kemudian kuantitas kesimbangannya adalah 6. Dengan kata lain, 4 dan 6 itu adalah kuantitas yang disepakati oleh produsen dan konsumen, dan 6 itu adalah kuantitas yang disepakati oleh produsen dan konsumen. Artinya bahwa produsen dan konsumen itu sama-sama menawarkan harga dan barang, membeli barang itu pada tingkat harga 4, dan juga pada tingkat harga 4 itu akan mendapatkan kuantitas barang sejumlah 6 gitu. Jadi fungsi kesimbangan pasar itu adalah mencari titik temu ya, antara keinginan produsen dengan keinginan dari konsumen. Sehingga sangat penting bagi teman-teman untuk mengetahui konsep dari kesimbangan pasar ini gitu. Oke demikianlah video untuk perhitungan dari keseimbangan pasar ya, semoga teman-teman dapat memahami. Jadi secara umum fungsi keseimbangan pasar itu harus persamaannya QD sama dengan QS, kemudian ketika diberikan soal nanti dicari dulu apa fungsi permintaannya dan apa fungsi penawarannya. Kemudian setelah itu baru dicari QD sama dengan QSnya, itu akan mendapatkan harga keseimbangan, PE, kemudian mendapatkan kuantitas keseimbangan, dan terakhir adalah menggambar grafiknya gitu. Oke jadi ini adalah video bagian akhir ya dari video tentang perhitungan kesimbangan pasar, semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan matematika ekonomi ini di video-video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.